Saudara empat kios semi permanen di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ludes terbakar pada selasa siang. Diduga kebakaran di picu adanya warga yang membakar sampah di dekat bangunan kios. Kobaran api dan asap pekat membumbung tinggi dari empat kios di jalan HM Arsyat, kota Sampit, yang terbakar pada selasa siang. Kebakaran yang terjadi di jalan protokol ini menghebohkan warga dan pengendara yang melintas. Deretan kios yang terbakar ini terdiri dari dua bengkel dan dua warung makan. Bangunan dengan material utama kayu membuat api dengan cepat membesar dan melulantakan bangunan kios. Apalagi saat kejadian angin bertiup kencang sehingga membuat api semakin tidak terkendali. Dibantu warga sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakan api. Api baru bisa dikuasai sekitar satu jam setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran akibat aktivitas warga membakar sampah di dekat bangunan kios. Berarti informasinya, ya ada anak kecil melihat ada asap, kekulan di samping rumah. Berarti dari luar bangunan rumah? Dari luar bangunan rumah. Apakah, ya kita tidak tahu persis apa, ya ada bakar sampah atau apa-apa. Setelah api berhasil dipadamkan, sejumlah pemilik kios dibantu warga berupaya mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Syarul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.